Banjir kembali merendam puluhan rumah di tiga desa, yaitu Kauman, Desa Ngambaan Kecamatan Kauman, serta Desa Sukerejo, Kecamatan Sukoreja, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah tersebut selasa malam. Karena sungai tidak mampu menahan debit air, akhirnya meluap dan masuk ke pemukiman warga. Air menggendangi jalan poros penghubung Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Magetan. Ketinggian air bervariasi dari 60 cm hingga 1 meter lebih. Badan penanggulangan bencana daerah terus memantau aliran sungai. Sejumlah relawan disiagakan untuk penanggulangan bencana banjir. Meluapnya dari sungai dari Sampung, dari darah Sampung kemudian mengalir ke sungai sini terus masuk ke sekitaran rumah penduduk. Akibat meluapnya anak sungai Bengawan Solo ini, aktivitas jalan raya lumpuh total. Warga yang terjebak di tengah-tengah banjir terpaksa berputar arah melintasi daerah Madiun. Adi Rianto, Sonimis Dananto melapor.